Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama RT Karso ini kita lagi berada di sawah Nengok sawah nih pas kebetulan kita habis ini agon atau gombrang sudah kelar di tempat yang satu lagi ini punya nih di wilayah Hai Cikarang musuh Cikarang desa Cilampuyang kecepatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yang masih kita wilayah Cilacap bagian Barat semoga ada berkah-berkah pasti ini harinya hari Jumat berkah untuk para sehat kami selalu mendoakan untuk semuanya keluarganya dikasih kesehatan dikasih rezeki yang barokah bagi para pedagang mudah-mudahan pedagangnya supaya dilariskan semoga para laris-laris dan berkah yang bagi pengguna jalan mudah-mudahan semoga dikasih keselamatan sampai tujuan dan pulangnya pun bisa selamat juga biar bisa kumpul lagi bersama keluarganya masing-masing yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya biar bisa sembuh lagi seperti semula bagi para petani nah ini kita lagi masukkan di lokasi di sawah mudah-mudahan nanti padanya semuanya dikasih keberkahan dan dikasih muluskawa kemulusan supaya nanti padanya melimpah biar bisa berbagi sesama saudara dan tetangganya pokoknya kami mendoakan yang terbaik buat semuanya yang di yang tampaknya pokoknya yang ada dimana-mana Nah kita mau lihat-lihat dulu ya nih yang kemarin pas kita habis kumbrang kaleng ini beberapa beberapa hari enggak ke sawah kita nengok lagi Alhamdulillah di hari ini hari Jumat pas apa cuaca mendung tapi nggak hujan pas nih lagi terduh ya sangat alami sekali pokoknya bagi para petani kami doakan benar-benar nanti panenya daripada berkah dan dikasih kemulusan supaya panenya bagus pas lokasi ini sangat luas sekali daerah sawahnya sepas sawah ampahan Alhamdulillah ini padanya sangat hijau dan subur sekali ini atas doa sobat PRT semuanya mungkin perkiraan satu bulan lagi Insya Allah bisa panen doanya biar nanti panennya pada berkah dan bagus dan apa biar pada melimpah bagi para petani punya kami selalu saya menduk apa selalu mendoakan yang terbaik untuk semuanya lokasi di daerah sini sangat luas sekali ini sawahnya sobat RT pas ini datarnya dataran ampahan sebagian sini galangannya ada yang ditanam ini ya pohon kedelai ini sangat bisa dimanfaatin ini apa galangannya yang ditanamin pohon kedelai ini aliran apa airnya sangat alami sekali ini ini pas kebetulan di daerah sini sawah sini ya airnya sangat ini ya kuat sekali bisa bisa tuh satu tahun itu bisa panen dua kali jadi berarti dua musim alhamdulillah nih airnya sekarang lagi banyak nah ini proses lagi cara gombrang galeng biar nanti padanya bagus ya nih biar sinarnya masuk terus nanti padanya biar apa dapurnya itu juga biar bagus jadi ini harus rumputnya di potong assalamualaikum bu assalamualaikum bu gimana kabarnya saya bu hei dari mana bu nah ini sangat gasik sekali ya bu hahaha dari mana ini ternyata ini tadi berangkatnya gasik ya bu iya nanti mudah-mudahan nanti panen biar bagus ya bu biar pada melimpah kami doakan pokoknya yang terbaik dan para petani para petani pokoknya biar nanti panennya dikasih kemulusan dan dikasih keberkahan dari berangkat jam berapa bu jam 5 jam 5 subuh ya ini karena aksesnya sangat jauh jadi berangkatnya gasik ya bu ya nah kami mendoakan mudah-mudahan keluarga ibu semoga dikasih kesehatan dikasih rezeki yang barokah ini pas kebetulan nih harinya hari jumat berkah semoga pada berkah-berkah ini sama siapa bu kesininya sama ibu ya berdua aja ya mudah-mudahan pokoknya kami mendoakan yang terbaik nanti biar panennya melimpah dan bagus nah kita mau lihat dulu ke sana ya bu ya maturun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kita lihat apa lihat yang habis di pemerang ini nanti kita mengajukan ke pemerintah biar para petani minta diperingan ini sekarang kita masalah rabuk sangat sulit sekali ya bu yakin ya al tolonglah pemerintah kami ini pas kita lagi di posisi di sawah kami perwakilan dari para petani ini ini kita perwakilan dari para petani masalah kalau rabuk kita sangat sulit sekali nih tolonglah bagi pemerintah kami sebagai para petani pas kebetulan lagi di sawah ya bu ini bersama ibu lagi gombrang galeng sangat kesulitan sekali masalah rabuk tolong apa kepada pemerintah minta dipermudah ini kendalanya di gimana ini kami selalu apa kami sangat ini banget ya kewalahan nyari rabuk sampai kemana-mana nggak nemu terus harganya pun kalau ada itu mahal sekali kami sangat kewalahan sekali ini masalah rabuk tolong ya kami perwakilan dari para petani di daerah sawah sini nih pas kebetulan ini sawahnya disini sangat luas sekali pas ini apa di ampahan lokasinya darah ampahan mudah-mudahan lewati apa YouTube saya mudah-mudahan bisa di apa di ini ya permasalahan para petani mudah-mudahan bisa di diajukan ke yang lainnya maunya bisa dipermudah tujuan para petani kami sebagai para petani saya pas mewakili daerah sini tolong para pemerintah masalah rabuk dipermudah jangan dipersulit kami sangat kewalahan sekali kami dari awal sampai apa proses dari awal kita sebar mu sampai mu kita ini lagi matun aturan waktunya kita ngerabuk rabuknya nggak ada jadi sangat kewalahan kami tolong ya kepada pihak pemerintah diusahakan apa diusahakan dipermudah masalah rabuk oke terima kasih saya selalu mendoakan yang terbaik untuk pihak yang berkaitan dengan masalah rabuk semoga keluarganya dikasih kesehatan dikasih rizki yang barokah semoga para petani apa apa yang diajukan mudah-mudahan bisa dipermudah bisa diajukan ya maturun kepada pihak yang berkaitan dengan masalah pertanian kita mau lihat lagi masalah lokasi sawah yang lainnya nah ini proses yang kita melihat rizki ke diperlukan rizki ke ke nah ini proses yang sudah digombrang geleng sudah bagus sekali pas kebetulan ini ada sebelah tempat kita ada yang lagi gombrang galeng gombrang galeng itu galengnya di yang tadinya rumputnya banyak dipotong jadi si dapuran padi itu bisa menjadi subur bisa menyuburkan tanaman padi karena biar sinarnya masuk jadi nggak terhalang sama rumput ini pas betulnya airnya sangat banyak sekali alhamdulillah nih okol bu gak asik hahaha puternya bu assalamualaikum bu gimana sehat bu kabarnya hai dengan ibu siapa ini namanya ibu asnam dari mana babakan babakan mana itu cishalak ternyata ini babakan cishalak masih kecamatan cimanggu ya bu berarti masuknya desa cishalak ya pas kebetulan disitu ada rekan-rekan kita semua di cishalak hahaha temen-temen banyak pak rt disono banyak mudah-mudahan nanti panenya biar bagus ya bu ya ini berangkat jam berapa dari sana bu jam tengah enam gak asik ya bu gak asik karena aksesnya sangat jauh jadi berangkatnya gak asik iya nanti kita sudah nyampe kesini sudah rampung masih teduh ya hahaha umur berapa umur ya umurnya berapa 70 ya oh 70 luar biasa ini 70 tahun masih kuat ke sawah ya bu semangat 45 kita yang muda-muda kalah sama ibu hahaha nah ini sebagai contoh para regenerasi penurus yang punya sawah yang masih muda-muda monggo silahkan digarap sendiri iya biar ada regenerasi penurusnya ya bu iya para pokoknya yang perempuan yang laki-laki monggo silahkan yang punya lahan dimanfaatin digarap sendiri biar tahu nanti generasi penurus biar tahu masalah pertanian ya bu iya nah ini nanem padi apa ini bu padinya padi apa ini namanya legawa oh legawa ya legowo legowo berarti biar sama hatinya legowo dan ikhlas hahaha nanti biar panenya bagus ya bu iya semoga nanti biar para apa panenya melimpah dan berkah iya maturun atas waktunya bu semoga panjang umur sehat-sehat semoga keluarganya dikasih kesehatan dikasih rezeki yang barokah ya bu amin semoga berkah-berkah panjang umur dan sehat amin ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam monggo dilanjut hahaha kita barusan ini biar pada berkah ya bu iya panenya bagus dan melimpah ini ini semoga tidak ada gangguan apapun semoga pada mulus dan berkah iya nah ini cara gomberang galeng nih suatu arti barangkali yang belum tahu gomberang galeng nih buat generasi muda yang punya lahan yang belum sempat ke sawah ini cara tip gomberang galeng hahaha ini contohnya dengan ibu siapa tadi ibu hahaha ini walaupun usianya sudah ini ya gak muda lagi semangatnya luar biasa hahaha 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 nasib pas ini aja ini masih sedurkan ini ini gak asal babakan tidak babakan kak panimbang hahaha 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 masih sadulur kene ini kita mau ngobrol-ngobrol sama ibu yang lagi gombrang ngeleng nah ini kita kemarin susah cari rabuk ya bu ini kendalanya gimana ya bu tapi susah ya nah ini kepada pemerintah tolong kalau masalah rabuk dipermudah ini ibu ini sangat kemarin nyari rabuk juga kewalahan juga nih sudah harganya mahal apa pas barangnya nggak ada sangat sulit sekali ya bu mudah-mudahan lewat YouTube ini mudah-mudahan bisa para apa keluhan dari para petani mudah-mudahan bisa dipermudah ya nanti apa pihak pemerintah bisa menyelesaikan masalah rabuk bisa dipermudah pas kebetulan harganya mudahnya bu Nah ya kita doakan mudah-mudahan bisa terselesaikan termasalahan masalah rabuk buat para petani kita pemasangan ini buat bahan pangan sedunia ya bu ini pas lokasinya sangat luas sekali nih pasti daerah Ampahan pokoknya masih di daerah cika apa dusun Cikara desa Cilampuyang kecematan Cimanggu Kabupaten Cilacap pokoknya masih wilayah bagian Cilacap bagian Barat maksudnya pokoknya kami selalu mendapatkan yang terbaik buat untuk semuanya semoga sehat selalu dan sukses dan berkah pas kebetulan ini hanya hari Jumat berkah ya bu Nah kita punya intinya masalah rabuk minta dipermudah ini ajuan dari keluhan dari para petani pas kebetulan kita juga petani jadi diwakilkan apa sama saya dan yang lainnya dengan ibu ini dan kita tadi ada juga yang lainnya pokoknya keluhan dari para petani ini masalah rabuk tolong para pemerintah mau dipermudah mudah-mudahan bisa terselesaikan masalah ini masalah-masalah rabuk pokoknya kami sebagai petani ini sangat eh buat lahan pangan sedunia biarpada subur dan berkah nanti panenya biarpada menimpa ya bu hehehe Oke cukup sampai disini dulu perjumpaan kita ditunggu video-video berikutnya kami selalu mendoakan yang terbaik untuk semuanya mudah-mudahan para sobat-sobat apa sobat-sobat partai keluarganya mudah-mudahan dikasih kesehatan kasih rezeki yang barokah dan para pedagang mudah-mudahan dagangannya supaya dikasih kelarisan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya biar sembuh kembali seperti semula bagi pengguna jalan kami doakan mudah-mudahan di jalannya dikasih keselamatan sampai tujuan dan pulangnya pun selamat semoga bisa kumul lagi bersama keluarganya masing-masing nah bagi aktivitas mudah-mudahan aktivitasnya semoga dilancarkan bagi para petani mudah-mudahan nanti panenya dipasti apa kemulusan dikasih keberkahan dan biar panenya melimpah biar bisa berbagi sesama tetangga dan saudara-saudaranya maksudnya saudara-saudaranya sedulur KB ini bersama Ibu siapa tadi Bu namanya Bu Wasnam mau pamitan karena ini sudah ini ya tadi pas udah meliput kemana-mana ini mau pamitan kami bersama Ibu Wasnam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.